Intro Bertempat di markas relawan muda Sugianto Sabran dan gerakan milenial Agustiar Sabran, Jalan Imam Bonjol, Kota Palangkaraya. Kegiatan pers rilis bersatu melawan COVID-19 dilaksanakan pada selasa siang 15 April 2020. Mengambil tajuk bersama cegah dan tanggal COVID-19 dengan semangat Huma Betang, kegiatan pers rilis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dan anggota DPR RI politisi PDIP asal Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Didampingi dua rektor Universitas Palangkaraya, Elia Embang, dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Sonedi. Selain itu hadir pula sejumlah awak media elektronik, cetak maupun media online, serta ratusan relawan muda dan gerakan milenial Himpunan Mahasiswa Sekalimantan Tengah. Pada kegiatan tersebut, orang nomor satu di bumi tambun bunga ini mengatakan kepada sejumlah relawan muda dan gerakan milenial agar bekerja keras dan selalu bekerja sama dalam melayani masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dalam memerangi dan melawan COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah. Kepada relawan muda, disertai sumbangan anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran sebesar 4 miliar rupiah. Bantuan sebanyak 9 miliar rupiah dari dua tokoh penting di Kalimantan Tengah ini bersumber dari dana pribadi sendiri sebagai bantu kepadulian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah yang terdampak COVID-19. Dampak dari dampak ekonomi dan dampak sosial. Nah yang mau kita lakukan hari ini kan ini salah satu dampak sosial. Dampak sosial yang dari uang pemerintah itu, uang pemerintah akan dibagian seminggu sebelum puasa. Itu merasa sangat terasa, itu menghadapi puasa, semuanya akan sangat terasa. Nah terus dari sisi dampak ekonominya, nah ini yang kita siap-siap. Makanya dari 500 miliar itu adalah untuk penanganan COVID-19nya, penanganan-penanganan kesehatannya ada 200 miliar. Nah termasuk beli masker ini yang kita pakai. Nah terus penanganan dampak ekonominya ada 70 miliar. Nah penanganan untuk dampak sosialnya, kepaduan kota kita membantu. Gubernur itu kan sebetulnya wilayahnya luas, jadi ada 270 miliar. Tetapi kita ada dana BTT, lagi kita anu, kita siapkan antara 700 miliar untuk dana BTT. Di luar yang 500 miliar yang kita siapkan ada 700 miliar lagi, kalau memang dampak ini berjangka panjang, beripit panjang. Nah pertanyaannya apakah dari dampak ini setelah ini nanti, kita akan mengurus di bidang pertanian. Kita baru sadar bahwa kita itu butuh, setelah kena musibah itu, yang paling utama itu berhasil makan. Makan manusia ini. Nah berarti kita ke Limantan Tengah itu, mari masak ke Limantan Tengah, kita semuanya kembali ke pertanian. Terus mengurus peternakan, mengurus perikanan. Kita ada perikanan air tawar, ada perikanan laut, perikanan darat yang tambak itu. Nah ini kita urus, kita rapi kan. Nah ini butuh pendanaan. Dan tentu selalu gubernur mencari, mencari, ini, orang yang bisa bekerja seharusnya sungguh-sungguh di bidangnya. Ahli peternakan, adik kata, Binas Pertanian Peternaknya harus orang betul-betul mau bekerja keras untuk membangun masalah pertanian dan peternakan negara-negara. Pasca ini yang kita jaga. Pasca ini yang adik kata bulan Juni selesai. Itu apakah selesai bulan Juni ini dampak sosialnya? Belum Pak. Dampak ekonomi itu masih ada. Dampak ekonomi, dampak sosialnya, Pasca, itu tiga bulan loh. Tiga bulan itu kita jaga aja. Karena masyarakat kan baru kaget. Kita, kita kannya belum tentu mau ketemu dengan orang. Ada itu orang yang lagi parno-parno mau ketemu dengan orang, oh gak jadi masalahnya. Kalau orang yang biasa seperti kita ini, wartawan itu udah biasa kumpul-kumpul gini, gak jadi masalah. Tapi masyarakat yang, yang tentu ada sebagian masyarakat kita itu kan, ada masih takut-takut ketemu semuanya. Karena sudah biasa selama ini ada dalam kurang, ya takut lah, istilahnya takut dengan keadaan COVID-19 ini. Sugianto menambahkan, bantuan ini akan segera mungkin direalisasikan ke 14 kabupaten satu kota sekali mata tengah untuk penanganan COVID-19 yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19. Ia berharap bantuan pribadi yang disalurkan untuk masyarakat terdampak corona di seluruh kali mata tengah supaya dikelola dengan baik dan transparan oleh relawan muda dan gerakan milenial agar penyaluran dana tersebut tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Muhammad Nur, Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!